Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat ATF Podcast, saya Lita Widia, hadir menyapa Anda semua di ATF Podcast Sebagai cabang olahraga profesional, penggemar berkuda masih sangat tersegmentasi di kalangan tertentu saja Bahkan saat ini penggemar berkuda menjadi tren tersendiri dan berkuda menjadi sport turism di beberapa daerah Selain sebagai hobi, olahraga ini dapat menyehatkan otot tubuh dan melatih kesabaran Nah, olahraga berkuda ini bahkan dalam ajaran agama Islam, olahraga berkuda sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan termasuk sunahnya Nabi Nah, ATF Podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu nih dari atlet berkuda kota batu Dan pelatihnya yang akan berbagi cerita tentang olahraga berkuda Mari kita sapa Halo, selamat siang Pak Mas Selamat datang di ATF Podcast Pak Ini pertama saya ingin tanya-tanya dulu ya Pak Kan tadi saya menyebutkan bahwa olahraga berkuda ini kan masih tersegmentasi di kalangan tertentu saja ya Pak Bahkan orang yang berkalangan atas itu kalau sudah punya mobil, rumah, dan lain-lain itu kan masih kalah prestis nih dengan yang sudah punya kuda Kayak gitu kan Pak ya Nah, ini gimana sih pendapatnya olahraga berkuda itu masih menjadi olahraga yang tersegmentasi Ini menurut Mas Saputra dulu nih gimana nih Mas? Ya memang kalau berkuda hobinya mahal, Pak Kalau kuda baju tapi, Pak Kalau menurut Pak Teknik, bagaimana nih Pak dari olahraga yang berkuda ini Pak? Olahraga berkuda itu bagi saya itu senang sejak kecil saya, Pak berkuda itu Dan kuda ini tiap ada pacuan ya pasti diikut diperlombakan di mana-mana Yang hadir cuma saya ini yang punya kuda Di batu banyak, cuma yang ikut pacuan itu satu dua ada orang batu Lainnya kuda dokar semua batu itu Gimana sih Mas awal mulanya itu bisa menyukai olahraga berkuda ini Mas? Ya dari kecil itu Mbak sering main-main ke kanan kuda Coba-coba naik kuda Terus ikut naik-naik kuda ke wisata Kan kalau kudanya di Pak Teknik yang lainnya buat tunggang di wisata, Pak Terus apa ada dari pihak orang tua ini mendorong Mas Saputranya ini untuk ikut atlet, menjadi atlet gitu? Mendorong, Mbak Terus gimana ceritanya nih Mas? Akhirnya memutuskan untuk menjadi Oh iya Wes, aku tak jadi Saya serius nih menjadi atlet berkuda nih Itu Mbak, keberanian kan Kuda kayak gimana ya Dari kecil pengen kuda Mas Saputra, gimana sih awal mulanya ini Menyukai olahraga berkuda? Kenapa kok enggak? Sekarang kan saat ini kan anak muda kan lebih ke sepak bola, ke basket Nah ini kenapa kok berkuda? Ya suka aja punya keberanian di kuda Mbak Kalau berkuda kan atletnya dua Beda kayak sepak bola, kayak balap motor gitu Mbak Ya pengen aja berhasil berdua dengan yang kita rawat sendiri sehari-hariannya Mbak Terus akhirnya memutuskan fokus di atletnya ini ya Mas ya Iya Nah terus untuk menjadi atlet ini tuh Kuda yang dimilikinya ini milik pribadi atau bagaimana Mas? Ya milik Pak Sutik ini Pak Pak Sutik ini udah punya berapa kuda nih Pak? Kadang banyak, kadang sedikit gitu Loh Mas, kalau misalnya jadi atlet berkuda ini kan kudanya milik Pak Tik Nah terus ini kesepakatannya ini gimana Mas? Perawatannya ini yang merawat ini dari Pak Tik ya Pak Arti ya? Kalau pola makannya itu Pak Tik Saya cuma merawat, ngelatih gitu Berarti yang merawat Jadi Mas Saputranya ini tuh membangun kemistrinya dengan kuda ini ya merawat Dia ngasih makan juga, kayak gitu ya Mas ya? Iya Nah ini kan saya masih, ini ya Mas ya Kalau menjadi atlet itu kan Biasanya olah-olahraga lain itu kan kayak atlet sepak bola, badminton itu kan atletnya manusia aja Nah kalau berkuda ini atletnya kan dua Masnya dan kudanya Nah terus ini gimana nih Mas? Kalau misalnya ikut lomba-lomba kayak gitu itu Mas? Ya itu Pak Dari pola latihan kan kuda punya sesuai karakter sendiri-sendiri Ya Harus tahu karakternya kuda ini, kuda itu Ada yang nakal, kuda yang enggak gitu ya Pak Iya, iya Nah terus untuk biasanya nih Mas ya Kuda yang biasanya ikut atlet itu kan setahu saya ini berbeda ya Dengan yang kuda yang biasanya untuk dokar, yang untuk apa sih kayak tunggangan wisata Itu kan setahu saya berbeda ya Ini yang saat ini dibawa, ini kuda apa nih Mas? Kalau ini Pak, yang buat maju Yang memang untuk dilok, yang ikut turnamen gitu ya Mas ya? Iya Bedanya nih dari apanya Mas? Untuk tipe kudanya ini Mas? Karakter kudanya, Mbak Postur tubuh Oh Mengaruhi cepatnya kuda itu postur tubuhnya Sama jiri-jiri kuda Ini Mas Samutra ini untuk atlet berkuda ini ikut klub berkuda di kota Batu atau gimana? Ya ada perkumpulannya Mbak sini Ini cuma jarang ketemu Kalau misalnya Pak, apabila warga kota Batu nih yang ingin menjadi atlet berkuda, apakah harus mempunyai kuda sendiri? Enggak Mbak, yang penting itu belajar dari kecil sama keberanian Kalau misalnya ingin berlatih pakai kudanya Pak Atik bisa ya? Bisa Apakah di awal itu ada kesulitan nih membangun kemestri dengan kuda untuk atlet untuk ikut lomba? Ada Mbak Apa itu Mas kesulitannya? Ya itu kalau pertama awal naik kan kayak ada perasaan takut gitu Pak Jatuh Hujan, badai, itu resiko tapi Pak Pernah gak sih Mas ketika lomba itu kudanya itu kayak memerontak gitu loh? Pernah Mbak Sering Mbak Sering Tapi tetap terus aja ya Iya Nah saat ini yang diikuti lombanya apa aja nih Mas? Lomba pajuan kudanya nih Mas? Ya sudah pernah diikuti Ya itu Pak Kalau nasional ya pernah Tapi gak mesti jarang ada Mbak Kalau daerah sering ini Nah yang terdekat ini event apa nih Mas yang akan diikuti? Ini ada pasuruan tanggal 14 mungkin Ini tanggal 4 sama 5 nya mau rencananya mau pajuan ke Lumajang Biala Bupati Lumajang Yang mewakili kota batu ini yang ini ya? Porprof Iya Porprof ya Sekarang nih Mas terakhir nih target apa nih dari Mas Saputra nih untuk Harapan ke depannya mungkin Mungkin dari bisa dari klubnya Klub kota batunya Atau mungkin persiapannya Kayak gitu Mungkin target porprofnya Ya semoga bisa memakan kota batu Mbak Bisa membawa juara satu lagi Kan dulu pernah di Pondokwoso juara satu Pondokwoso Mas Saputra Ada gak sih momen yang gak terlupakan nih waktu mengikuti event perlombaan nih? Ada Mbak ya Naik kudai nih pertama kali Di batu itu juara satu pertama kali naik kudai Berarti ini bersejarah ya Mas ya? Iya Yang katakan Pak Teks sendiri dulu Juara satu pertama naik kudai ini Terus Alhamdulillah seterusnya ya Kemana-mana mesti dapat juara ya Juara satu Juara dua Juara tiga gitu loh Pak Gimana Mas perasaannya itu waktu Mengikuti lomba itu terus dan menang gitu Mas? Ya senang Pak menambah semangat dan Belajar terus belajar nih Pak Pak ini kan Mas Sambil ngobrol lagi ya Pak ya Ini masih ada diskusi lagi ya Kita ngobrol-ngobrol Kita gak afdol kalau kita gak minum dulu ya Pak ya Oh iya Mari silahkan Pak Iya Mbak Ini adalah produk asli Kota Batu Apel celup namanya teh apel celup Iya Mbak Buat sahabat ATF Podcast nih Kalau ingin membeli produk teh apelnya Ini bisa menghubungi di Instagram di bawah ini ya Rasanya nih manis, asem dan enak pokoknya Terus, nah ini lanjut lagi nih ke Pak Tikno nih Pelatih kuda ya Pak, menjadi pelatih kuda ini sejak kapan nih Pak? Saya senang kuda itu sedang kecil Mbak Dulunya kuda tunggang-tunggang Terus lama-lama ikut kuda pacu Terus sampai sekarang ini Mbak Panjuan di mana-mana ikut Walaupun kalah Kadang menang Terus ikut Kemudian bagaimana sih Pak Teknik menunggang kuda yang bener ini Pak? Ya ada caranya kok Kuda diberdiri tegak Terus ada tali kekangnya dipegang di leher Terus loncat Ada yang bantu Ketika lomba itu kan pernah Tadi Mas Saputra menyebutkan bahwa pernah tuh kudanya itu kayak apa ya Apa, memberontak gitu ya Pak ya Ini apa sih yang biasanya membuat kuda itu memberontak di tengah-tengah lapangan itu Pak? Itu stres karena mau lari itu Anu Jadi kayak mau lari gitu loh Jadi berontak Kuda ini kalau sudah kondisi Banyak yang gitu Semua kuda itu Stres mau lari Pasti berontak kuda ini Tapi kalau setelah lari Sudah tenang Pak saat ini tuh sudah berapa atit yang dilatih Pak? Pak Tegno ini Pak? Semua ya Banyak Mbak Cuma yang jadi atit cuma 5 Yang sekarang aktif tinggal satu putra ini Bagaimana sih Pak Tegno ini tuh membekali para atletnya ini Pak? Bekalnya itu ya disiplin latihan gitu loh Mbak Terus keselamatan yang penting Kemudian nih Pak Misalkan ada pemula yang ingin berlatih berkuda ini kira-kira berapa lama ya Pak ya untuk latihan berkuda ini? Ya kira-kira satu tahun Mbak Biasanya kalau latihan dimana Pak? Ini sementara ya naik gunung Terus di Paramon Terus di sini nih Di labangnya ATF ini ya Pak ya? Ya kadang-kadang tiap hari ya naik Berapa lama sih Pak kalau latihan tiap hari itu Pak? Dua jam? Ya satu jam Mbak cuma Nah ini Pak Tegno terakhir nih untuk harapannya nih kepada atit-atit di kota batu nih Pak atit berkuda khususnya Harapannya atit kota batu ini supaya dia belajar lagi gitu Mbak Kadang-kadang anak-anak itu suka dipanggil dulu Pak kalau mau latihan Ini malah Pak Tegno nya nih yang datang ke rumahnya bukan muridnya yang datang ya? Iya seringnya gitu Oh iya iya Memelajari muridnya disiplin Mbak Tapi muridnya enggak gitu Pak kalau boleh tahu ini kan tadi di kota batu ini kan untuk nama klubnya ini kan ada pordasi ya Ini dari pordasi kota batu bagaimana nih Pak? Ya sering kok diundang ke koni situ Mbak Sudah masuk ano Sudah ikut koninya ini Iya Tiap tiga bulan apa di apa diundang Karena sudah ikut apa Pordasi kota batu Baik Pak Untuk olahraga berkuda ini kan Mbak Arti Semua kalangan bisa masuk gitu ya Pak ya? Bisa Mbak asal mau Apalagi Mau beli kuda Kalau ada owner-owner baru yang titip kuda ke saya ya bisa Terakhir nih Pak Pesan untuk atlet-atlet nih Atlet berkuda di kota batu Ya supaya giat latihan aja Mbak Biar enggak putus semangatnya Baik sahabat ATF Podcast Tadi perbincangan saya dengan Pak Sutikno dan Mas Saputra Harapannya cabang olahraga berkuda ini dapat mengembangkan spot turism di kota batu Dan dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan pelaku olahraga yang menggeluti olahraga berkuda di kota wisata batu Untuk Mas Saputra semoga sukses dan mempersembahkan medali emas untuk kota batu Jawa Timur Semoga menang di event PORPROF Ya Mas ya Iya Untuk Mbak Tikno semoga terus apa namanya Tetap konsisten untuk mengajak murid-muridnya ini untuk berlatih terus kembali ya Pak ya Baik sahabat ATF Podcast Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Amontani Foundation Bye Sub indo by broth3rmax